Kuota lokal salah satu kuota yang hanya bisa digunakan saat kalian berada di dalam jangkauan kuota. Sebagai contoh kalian berada di Bandung dan membeli kuota lokal khusus kota Bandung, maka saat kalian pergi ke luar kuota seperti pergi ke Jogja kuota tersebut, tidak akan bisa digunakan. Selain karena memang di luar jangkauan ada beberapa faktor lainnya yang bisa menyebabkan kuota lokal tidak bisa digunakan dan tidak berkurang. Nah untuk tahu apa saja penyebabnya selain karena di luar jangkauan, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Kuota lokal sebelumnya hanya bisa kalian temui di telpon sel. Tetapi kini masing-masing operator seluler memilikinya seperti tri dan smart friend. Kuota lokal menurut saya lebih baik daripada kuota yang hanya bisa digunakan untuk mengakses situs tertentu seperti YouTube. Dan setahu saya kuota lokal di masing-masing daerah memiliki harga dan pilihan yang berbeda-beda. Bisa saja di daerah Jawa Tengah lebih murah tetapi di area Jakarta dan Jawa Barat lebih mahal. Lebih jelasnya langsung saja kalian simak penyebab kuota lokal tidak bisa digunakan khususnya di operator seluler tri. Penyebab kuota lokal tri atau semua operator tidak berkurang. 1. Tidak di wilayah jangkauan Yang pertama dan penyebab utama yang sering menyebabkan kuota lokal tidak bisa digunakan yaitu karena kalian sedang berada di luar wilayah kuota lokal. Seperti namanya yaitu kuota lokal. Kuota lokal hanya bisa digunakan saat kalian berada di lokal area. Jika kalian membeli kuota lokal Bekasi, maka kuota internet hanya bisa digunakan di dalam kuota Bekasi atau dalam jangkauan wilayah Bekasi. Jika digunakan peluar kota, luar provinsi, atau bahkan keluar pulau wajar saja jika tidak bisa digunakan. 2. Kuota lokal habis Kuota lokal berbeda dengan kuota reguler atau kuota utama yaitu yang jumlahnya banyak. Kuota lokal biasanya hanya beberapa GB yang menurut saya entah kenapa sangat cepat habis. Memang jumlah kuota tergantung dari paket yang kalian beli, tetapi setahu saja kuota lokal memang sedikit. 3. Masa aktif kuota lokal habis Sebenarnya, jika masa aktif kuota lokal habis, saat mengecek paket tidak akan tertulis kuota lokal lagi karena memang paket tersebut sudah tidak aktif. Tetapi ini salah satu faktor yang memang bisa menyebabkan kuota lokal tidak bisa digunakan. 4. Tri atau operator lainnya sedang gangguan Dan yang terakhir, karena sedang gangguan, gangguan bisa mempengaruhi semua paket atau hanya salah satu paket saja seperti kuota lokal. Selama masa aktif kuota lokal masih panjang dan kuota lokal masih banyak kemungkinan kuota lokal tidak bisa digunakan. Untuk mengatasi hal ini, langkah pertama kalian bisa mengaktifkan mode penerbangan dan menonaktifkannya. Jika masih tidak bisa coba rebut HP kalian, karena biasanya dengan merebut masalah koneksi internet akan teratasi. Selama kalian berada di wilayah kuota lokal kalian, pasti bisa menggunakan kuota tersebut. Karena memang kuota lokal bisa digunakan 24 jam tidak dibagi-bagi seperti beberapa kuota internet yang lainnya. Oke guys, itu informasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.